Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel Nurnafi'ya masih membahas tentang bentuk aljabar pangkat atau eksponen disini yang diselesaikan adalah yang di lingkari merah yang diselesaikan adalah yang di lingkari merah nah, maka cara menyelesaikan adalah saya buatkan rumus dulu rumus yang pasti akan dipakai terus terkait pangkat yaitu jika ada A pangkat 3 atau maafkan pangkat 3 ya saya pakai simbol huruf A pangkat N kemudian dipangkatkan lagi M maka hasilnya adalah A N kali M selanjutnya jika ada A pangkat N dikalikan A pangkat M nah, selagi basis basisnya ini A basisnya ini A berarti sama maka cara menyelesaikan berarti A pangkat N plus M terus yang berikutnya rumus jika A pangkat N dibagi dibagi A pangkat M maka hasilnya adalah jika ini basisnya sama sama A sama A berarti A pangkat N dikurangi M ya ini sudah bakunya selanjutnya jika ada A pangkat min 1 itu sama saja dengan 1 per A seperti ini ya atau jika ada A pangkat setengah maka itu sama saja dengan akar A ini akan kwadrat 2 oke terus langsung kita selesaikan soal nomor 1 ya soal nomor 1 maaf ini biar layarnya terlaki nah nomor 1 disitu ada 7 pangkat 3 dikalikan 7 pangkat 5 dikalikan 7 pangkat min 2 hasilnya yaitu kita menggunakan rumus yang ini ya yang kedua nah maka karena basisnya 7 sama 7 sama 7 sama berarti 7 pangkat 3 ditambah 5 ditambah min 2 oke hasilnya berapa 3 tambah 5 8 dikurangi 2 berarti hasilnya yaitu 7 saya tulis disini 7 pangkat 6 set semoga paham semoga bisa dibaca soal yang nomor 2 maka yang diselesaikan maaf ini tertutupi soal yang nomor 2 ini diselesaikan dulu yang pangkat nya berarti saya tulis 2 A pangkat min 3 dikalikan B nah ini kan ada pangkat 4 berarti ini diselesaikan dulu berarti 2 pangkat 4 dikalikan A ini pakai rumus yang ini ya yang saya centang nah ini nah terus ini A pangkat berapa min 3 dikalikan 4 nah kayak gini saya kasih kurung biar memudahkan terus B pangkat 4 selanjutnya disini kali 2 pangkat 5 A kali B pangkat min 1 berarti cara menyelesaikannya yaitu rumus yang saya kasih tanda panah ini nah ini cara menyelesaikan langsung dicari basis yang sama ini 2 basisnya sama 2 ini set berarti nilainya adalah 2 4 tambah 5 pangkatnya ya terus blipnya basis A ini sama dengan basis A ini nah berarti sama dengan A ini min 3 dikalikan 4 hasilnya adalah min 12 saya kasih kurung ditambah 1 jadi kalau ada ini A saja itu sama saja dengan A pangkat 1 selanjutnya yang B basis B sama ini basis B berarti B pangkat 4 plus min 1 hasil akhir berarti 2 pangkat 9 ditambah A pangkat min 11 ditambah B pangkat 3 saya tulis hasilnya yaitu A pangkat 9 terus oh maaf saya 2 pangkat 9 A pangkat min 11 dan B pangkat pangkat ok soal yang terakhir ini ada pangkat dimana pangkatnya ini ini ya berarti ini bisa diselesaikan terlebih dahulu yang di dalam kurung saya geser disitu A pangkat 4 B pangkat 3 soal nomor 3 C pangkat min 3 dibagi A pangkat 2 B pangkat 4 C pangkat min 1 nah ini diselesaikan dulu cara menyelesaikan ini menggunakan rumus yang ini ya ini pembagian nah ini berarti yang sama basisnya A sama basis A berarti sama dengan A 4 dikurangi 2 terus B basis B ini B sama dengan ini B dipangkat 3 dikurangi 4 terus ini ada basis C dan ini basis C berarti C pangkat min 3 dikurangi kurung buka min 1 hasilnya berarti A pangkat 2 B pangkat min 1 dan C sama dengan ini negatif ketemu negatif silahkan di cek di channel lorna via juga di part bilangan dimana kalau ada negatif ketemu negatif maka hasilnya adalah positif atau kalau ada negatif ketemu positif maka hasilnya adalah negatif berarti ini hasilnya adalah min 3 ditambah 1 hasilnya adalah min 2 nah kalau sudah selesai ini barulah dipangkatkan yang ini kan ada pangkat 2 ya ini baru dipangkatkan pangkat 2 nah pangkat 2 ini berarti cara menyelesaikan adalah menggunakan rumus ini nah saya centang maka hasilnya adalah A pangkat 2 kali 2 kemudian B pangkat min 1 kali 2 dan C pangkat min 2 kali 2 hasil akhir saya tulis di sini berarti A pangkat 4 kemudian B pangkat min 2 dan C adalah pangkat min 4 semoga bisa dipahami semoga benar jangan lupa di share di subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima terima selamat menikmati